Tidak sesuai dengan yang seharusnya, tapi saya bilang dipotong 50% karena kan Fiki yang bantu handle, take over. Permasalahan hadiah Fek Palentine kemarin yang dikirim ke Dayana dari Indonesia yang membuat Dayana marah-marah melalui kuri resiper berbuntut kekisruhan. Sampai pihak Fiki membuat klarifikasi kejadian yang sebenarnya. Fiki memulai dengan menjelaskan banyak brand yang menawarkan Fiki agar Fiki buat video dengan Dayana. Dan ada salah satu brand yang menawarkan dengan harga yang tinggi, mencapai 200 juta. Tapi Fiki menolaknya karena itu terlalu settingan. Dan aku gak mau ambil. Dan menurut aku itu 200 juta itu gede banget. Dan kenapa aku gak mau ambil? Karena menurut aku itu kayak terlalu settingan. Terlalu settingan. Bener gak sih? Iya bener. Jadi konsepnya itu waktu itu pas Valentine juga ya. Iya. Untuk Valentine. Jadi Fiki itu memang disetting atau diset untuk pakai jazz kayak gitu. Terlalu terus ada lampu-lampu. Ya romantis lah misalnya kayak gitu. Lalu komunikasi ya sama Dayana seperti itu. Itu juga gak salah satu alasan karena kelihatan punya settingan. Dan masalah kenapa Dayana marah-marah di story Instagramnya dengan pihak shipper dan manajer Fiki karena pembayaran dipotong 50%. Bisa langsung cus ke lapak klarifikasi Fiki Naki. Yang sebenarnya langsung rame. Lalu itu sebenarnya juga mungkin ada kesalahan saya juga kayak gitu. Karena sebenarnya pada saat takedown itu saya ngomong sama manajer Dayana. Ini apa namanya kan Dayana itu bekerja. Tidak sesuai dengan yang seharusnya kayak gitu. Tapi saya bilang dipotong 50%. Kayak gitu maka akan bergantung handle, take over kayak gitu. Gue bilang kayak gitu. Terus tiba-tiba mereka takedown. Terus muncul lah status itu. Kayaknya kan status yang seperti itulah yang Fiki mungkin udah gue tau kayak jauhan. Ya mungkin karena juga sebelumnya saya juga belum pernah berkerjasama dengan Dayana dan... Tidak lama berselang Dayana membuat story di laman Instagramnya. Mungkin banyak yang mention ke DMnya. Apakah kamu tau? Saya menulis seluruh situasi dalam bahasa Anda. Untuk memperjelas situasi sepenuhnya. Untuk menghormati Anda. Dan tahukah Anda bahwa saya tidak tahu bahasa Indonesia karena ini? Memposting video seperti itu. Setidaknya itu tidak kompeten. Anda menulis bahwa saya berhutang subscribe saya pada Fiki. Tapi ini bodoh. Ya karena dia saya jadi hype. Tapi saya tidak memaksa siapapun untuk subscribe saya. Dan saya juga tidak bertanya kepada Fiki tentang popularitas ini. Orang-orang menyukai penampilan yang tidak diinvestasikan oleh Fiki. Karakter yang tidak membentuk Fiki. Aku tidak berhutang apapun pada siapapun. Mari kita mulai dengan ini. Video dari Omet TV keluar tiba-tiba tanpa persetujuan kami. Tapi kami tidak keberatan. Nah, tidak masalah. Saya tidak punya apa-apa lagi untuk dikatakan. Akulah yang pertama menjelaskan semuanya. Sesudah itu, Dayana memprivat akun Instagramnya dan mematikan kolom komentar. Dayana di akun TikToknya surhat tentang beberapa hal. Kenapa dia menyukai orang Indonesia. Di antaranya, Yang ke satu, Anda selalu bersikap positif dan ramah. Yang kedua, Anda selalu menulis plus 6-2. Saya tidak tahu apa itu. Tapi saya benar-benar berusaha untuk mengerti. Yang ketiga, Anda banyak bicara tentang buaya. Yang keempat, Anda memiliki hidangan yang lejat. Dan saya suka makan. Ini adalah hobi saya. Yang kelima, Anda pengertian dan cintar. Saya sering membaca direct message saya. Dan banyak orang menulis kata-kata dukungan untuk saya. Saya ingin mengucapkan terima kasih yang tulus kepada Anda. Point yang keenam, Kamu punya lelutan lucu. Saya tidak selalu mengatakan ini. Tetapi saya telah menjadi sangat terbiasa dengan Anda selama ini. Dan tidak dapat lagi membayangkan diri saya tanpa Anda. Situasi netizen Indonesia mulai tidak kondusif. Netizen yang kecewa banyak yang menyuarakan unfollow dan unsubscribe. Dalam pantauan tiap penitnya, follower Instagram dan subscribe YouTube Dayana sedikit-sedikit mulai menurun. Di status story Instagram terakhir Dayana, dia dalam perjalanan menggunakan pesawat. Banyak yang berspekulasi bahwa Dayana terbang menuju Indonesia. Tapi menurut informasi, Dayana hanya kealmati salah satu kota di Kazakhstan. Gimana nih kawan-kawan dengan situasi sekarang? Tulis undek-undek kalian di kolom komentar ya. Mimin pamit undur dia dulu. Stay safe, jaga dan patuhi protokol kesehatan ya. Bye. Sub indo by broth3rmax Terima kasih.